Mengawal informasi pada hari ini pemirsa, sudah hampir 3 bulan, warga Dusun Kendal Desa Klesem, Kecamatan Kebunagung mengalami kekeringan. Untuk mendapatkan air, warga harus mencari sumber air yang tersisa dan mengandalkan bantuan dari berbagai pihak. Krisis air bersih yang dirasakan warga Dusun Kendal Desa Klesem, Kecamatan Kebunagung, Pacitan, terjadi karena sumber air andalan mereka semakin mengecil, bahkan mengering. Mendengar kabar akan ada bantuan air bersih, warga segera menyiapkan wadah seperti tong, ember, dan jerigen di tepi jalan yang akan dilalui truk tangki pembawa air. Ketika tangki berkapasitas 6 ribu liter dari terminal tipe B Pacitan tiba, warga langsung bergegas mengambil bantuan tersebut. Setelah seorang warga, Kat Niatin mengaku telah kesulitan air bersih selama 2 bulan terakhir. Debit air di sumber andalan mereka semakin kecil, sementara sumber umum yang ada harus dipakai bergantian dengan warga lain. Kesulitan air bersih sejak kapan? Sejak sudah hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan. Terus cari airnya kemana? Di kali. Itu harus antri atau gimana? Ya kadang antri, kadang tidak. Kalau banyak orang ya antri. Kalau untuk mencukupi kebutuhan airnya gimana? Nah sumurnya kadang-kadang sedikit-sedikit masih. Tapi kalau untuk nyuci, untuk mandi enggak mencukupi. Enggak mencukupi. Ambilnya kayak gitu. Suyono, kepala terminal Pacitan menyatakan bantuan air bersih ini diberikan di 7 titik di Kabupaten Pacitan yang terdampak kekeringan. Salah satunya di desa Klesem, dia berharap bantuan ini dapat sedikit meringankan beban warga yang mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang. Informasi dari masyarakat setempat ini, bahwa di sini sudah mulai 3 bulan yang lalu sudah selitan air bersih. Ini berapa liter Pak yang dikirim tadi? Kalau yang kita kirim ini sekitar 6.000 liter. Harapannya? Harapannya agar masyarakat ini juga bisa terkurangi kesulitan air bersihnya dan bisa sekedar untuk meringankan beban masyarakat tentang kesulitan air bersih. Bantuan air bersih ini diberikan oleh terminal Pacitan dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional 2024 dengan tujuan meringankan beban masyarakat yang terdampak kekeringan. Trinoto melaporkan.